Halo adik jumpa lagi bersama saya masih disini di channel kunci jawaban pada video kali ini kita akan membahas buku SPM tahun 2023 untuk anak kelas 6 SD Tapi sebelum kita mulai saya ucapkan terima kasih kepada adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya dan terima kasih juga kepada adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip Semoga kalian sukses dalam belajarnya dan jangan lupa follow instagram dan facebook saya seperti yang tertera di layar Baiklah untuk mempercepat waktu langsung aja kita buka buku SPM plus US nya tahun 2023 untuk anak kelas 6 nya yaitu paket bahasa Indonesia yang kedua Bahasa Indonesia paket yang kedua maksud saya yaitu dimulai dari pilihan ganda nomor 1 Cermatilah paragraf berikut silahkan ada di cermati gagasan pokok pada paragraf tersebut terletak pada kalimat nomor jawabannya adalah yang D nomor 1 Yaitu ibuku mengoleksi Gucci Antik Cermatilah kutipan teks wawancara rumpang untuk menjawab soal nomor 2 dan nomor 3 silahkan dibaca sendiri ya adik-adik ya Pertanyaannya informasi yang terdapat dalam kutipan teks wawancara tersebut adalah jawabannya yang A Selain membersihkan ruangan narasumber juga menanyakan menyiapkan minuman untuk para pegawai kantor Nomor 3 kalimat yang tepat untuk melengkapi teks wawancara tersebut adalah jawabannya yang B Bapak saja apa saja tugas Bapak sebagai seorang petugas kebersihan Cermatilah puisi berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan nomor 5 Nomor 4 suasana dalam puisi tersebut adalah jawabannya yang B antusias Nomor 5 amanat yang terkandung dalam puisi tersebut adalah jawabannya yang B Pergi memancing bersama teman dapat memperorat persahabatan Nomor 6 cermatilah cerita berikut keteladanan yang dapat ditiru dari toko miko adalah yang D jujur Nomor 7 cermatilah teks berikut Pertanyaannya kalimat tanya yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah jawabannya yang A Apa saja nama lain dari eceng gondok Nomor 8 cermatilah teks berikut Kalimat tanya yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah jawabannya yang B Siapa saja tokoh yang menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia Cermatilah teks berikut Kalimat tanya yang tidak sesuai dengan isi teks tersebut adalah jawabannya yang C Mengapa banyak wisatawan yang berlibur ke Candi Borobudur Nomor 10 cermatilah teks berikut Terangkuman teks di atas yang tepat adalah jawabannya yang C Tahrizapin tidak hanya sekedar menampilkan gerakan saja tapi juga syarat akan pesan moral ajaran agama Nomor 11 perhatikan gambar berikut Kalimat iklan yang tepat berdasarkan gambar di atas adalah yang A Ayo Biasakan membuang sampah pada tempatnya Cermatilah pantun berikut untuk menjawab soal nomor 12 dan 13 Temanku bernama Angga Hobinya berlatih memahat Jika kita rajin berolahraga badan tentu menjadi sehat 12 pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah yang C Rajin berolahraga membuat tubuh menjadi sehat Nomor 13 makna kata yang bergaris bawah adalah yang A Belajar dan membiasakan diri agar mampu Cermatilah surat undangan berikut untuk menjawab soal nomor 14 dan 15 Nomor 14 ejaan yang tepat untuk nama hari dan tanggal adalah jawabannya yang B Sabtu koma 13 Agustus A Harus memakai huruf kapital 2022 15 perbaikan kalimat bercetak miring yang sesuai ejaan yang benar adalah jawabannya Yang D Atas perhatian Bapak garis miring ibu koma Kami ucapkan terima kasih 16 Cermatilah teks laporan berikut ini Simpulan dari laporan di atas adalah jawabannya yang C Kompleks Ratu Boko Diakini dahulunya merupakan kompleks keraton dan hunian bagi kalangan atas Cermatilah teks berikut untuk menjawab soal nomor 17 sampai nomor 20 Nomor 17 informasi tersurat Yang terdapat dalam teks tersebut adalah jawabannya yang A COVID-19 merupakan virus berbahaya yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat hingga politik Nomor 18 kalimat utama dalam paragraf pertama teks tersebut adalah jawabannya yang B Pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak perubahan di masyarakat Sinonim dari kata yang digarisbawahi pada teks tersebut yang digarisbawahi adalah Menerapkan adik-adik sinonimnya adalah jawabannya yang A Melaksanakan Nomor 20 makna kata yang dicetak tebal pada teks tersebut yang dicetak tebalnya adalah virus Artinya adalah yang C penyebab dan penular penyakit Cermatilah kutipan teks pidato berikut untuk menjawab soal nomor 21 dan 22 Nomor 21 informasinya sesuai dengan isi teks pidato tersebut adalah jawabannya yang D Mematikan lampu sebelum tidur merupakan upaya hemat energi Nomor 22 tema teks pidato tersebut yang tepat adalah jawabannya yang A Hemat energi listrik Nomor 23 cermatilah kalimat-kalimat berikut ini Susunan kalimat yang tepat agar menjadi isi pidato yang benar adalah jawabannya yang B Nomor 24 cermatilah puisi berikut ini Bentuk prosa dari puisi tersebut jawabannya adalah yang D Aku memiliki sebuah pengalaman saat pertama kali mengarungi samudera yang luas Aku melihat ombak bergulung-gulung di lautan luas rasanya sungguh cemas dan takut Dalam hati berdoa semoga selamat Cermatilah teks berikut acak Petunjuk acak berikut Susunan teks petunjuk di atas yang benar adalah jawabannya yang C 41375682 Nomor 26 cermatilah teks petunjuk berikut kalimat yang tepat untuk melengkapi teks petunjuk tersebut adalah jawabannya yang C Tutuplah kembali bagian baterai 27 cermatilah ilustrasi berikut ini Formuler yang harus diisi oleh CK terlebih dahulu adalah A Formuler pendaftaran anggota perpustakaan Cermatilah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 28 sampai nomor 30 Pertanyaan nomor 28 Pertanyaan nomor 28 permasalahan yang dialami oleh tokoh utama dalam cerita tersebut adalah Jawabannya adalah A Tersesat di pasar malam Nomor 29 amanat yang terdapat dalam cerita tersebut adalah jawabannya yang B Minta izinlah sebelum melakukan sesuatu Dan yang nomor 30 makna kata bercetak tebal adalah Yang dicetak tebal adalah tersesat artinya adalah yang B salah jalan Nah dan untuk Romami 2 isian dan Romami 3 Urayan jawabannya sudah saya tulis Disini silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya ya adik-adik Nah berikut ini adalah jawaban dari soal isian Nomor 31 alamat 32 marilah kita menjaga kebersihan Nomor 33 logat Nomor 34 di kampung seharusnya kata depan Dan kampung dipisahkan Dan kata kampung diawali dengan uruf kapital Karena termasuk nama geografi yang diikuti nama tempat yaitu binika 35 marilah menanam pohon agar kelestarian alam terjaga Sedangkan urayanya silahkan adik-adik Cek sendiri ya adik-adiknya nomor 36 Kemudian Ini jawaban nomor 37 hingga nomor 40 Silahkan di stop videonya terlebih dahulu Lalu dicatat jawabannya Baiklah adik-adik sampai disini dulu Perjemahan kita pada video kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya Jangan lupa di Ulang-ulang lagi pelajarannya Agar kalian semakin pintar Bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak Bagi yang perlu silahkan di subscribe Dan jangan lupa ya adik-adik ya di share Share-share kepada teman-temannya Agar mereka juga terbantu dalam mengisi Soal-soal yang ada di buku SPM 2023 Mohon maaf dengan segala kekurangannya Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton